ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh leo dan welcome back to my channel oke leo di video kali ini kita akan mereview raket dari lining ya leo ya nah sebenarnya sih seri ini sudah lama sekali ya leo ya cuma masih banyak peminatnya dan banyak juga teman-teman yang minta untuk direview apakah bagus atau tidak untuk raket ini ya leo ya oke langsung saja kita akan mereview raketnya leo jadi raketnya adalah dari seri lining ya dari brand lining dengan seri GeForce 77 ya oke lining GeForce 77 nah ini ada 3 variasi warna ya leo ya ada yang GeForce 66, 77 dan 88 cuma beda warna aja cuma karena aku tertarik yang warna 77 lebih agak lebih gimana gitu kulihat ya jadi yang ini aja kita reviewnya deh ya oke kenapa sih banyak sekali yang peminat dari raket ini dan banyak sekali yang menanyakan tentang raket ini ke whatsappku ya leo ya mungkin karena bonusnya yang banyak ya leo ya bonusnya yang banyak apa aja jadi gini leo raket ini harganya 300 ribuan ya 350 ribuan ada yang 350, ada yang 360, ada yang 370, ada yang 375, ada yang 385, ada yang di bawah 400 ya leo ya oke dengan dibanderol harga segitu kalian sudah dapat 1 batang raket nih ya 1 batang raket terus dapat 1 biji grip 1 biji grip gini ini grip lumayan bagus ya leo ya lumayan empuk juga di tangan walaupun tipis tapi empuk ya leo ini kalau dibanderol harga sekitar antara 10 ribu sampai 12 ribu kalau yang ini ya terus dapat senar lining AP6 ya ini senar yang lumayan harga 35 ribuan 38 ribuan 40 ribu ini ya gak tau sekarang berapa pasarannya karena jarang beli lagi ya leo ya karena ini kan dibuat senar bonus sama lining jadi gue jarang beli senarin lagi oke terus 1 buah cover cover ya cover ini isinya termo leo malas bongkar ya 1 buah cover dari tas dari lining isinya itu termo dalam dan 1 buah kaos jersey dari lining original ya leo ya kalau kalian lihat di mana di online shop mungkin harga baju ini sekitar 95 ribu sampai 115 ribu ya macam-macam ya kita buka bajunya ini original ya leo ya ada kemarin aku pernah pakai shooting juga pakai baju kayak gini juga tapi warna biru ya leo ya ini ya bajunya oke persis sama yang aku pakai ya leo ya yang kemarin oke original ya leo ya dari lining ini oke tapi tapi ya leo ya ini hangat sekali barangnya tapi leo karena kita dikirim lining dari liningnya dari sananya itu adalah random jadi kalian tidak bisa memilih yang namanya ukuran ya leo ya mohon maaf sekali kalau kalian beli disini ya aku pun ngirimnya random kalau kalian request kayaknya susah ya leo ya misalnya gak ada ya kita kirim random kalau ada ya kita kirim sesuai yang kalian minta ya leo ya oke sekarang kita review apa raketnya leo ngapain kita review bajunya leo ya kita review raketnya nah jadi sebenarnya gue juga heran ya leo ya aku tuh sebenarnya tuh heran sama lining lining ini banyak sekali mengeluarkan brand-brand terbaru atau seri-seri terbarunya tapi hampir sama-sama aja ya leo ya hampir sama-sama aja untuk spesifikasinya dan lain-lain di ring harga 350-600 ribu itu hampir gitu-gitu aja leo gitu-gitu aja contoh nih ya SS99 Plus SS99 eh Super Force 87 Super Force 82 hampir-hampir sama aja leo ya hampir berserupa aja pokoknya oke yang GIFOR 77 nih ya kita akan review raketnya oke oke yang pertama ini ya logonya warna ini ya logo bawahnya ini warna silver kayak gini ya oke terus disini dia pakai frame-nya carbon fiber sama ya sama carbon fiber pasti ini ya carbon fiber nah ada disini nih carbon fiber ya terus lagi kita lihat disini dia extra speed dan power itu banyak sekali nih rakyat-rakyat ini pasti bilang gini extra speed dan power terus head happy dan high tension jadi banyak sekali nih yang seri-seri seperti ini beda nama tapi keluar-keluar terus ya keluar terbang terus dari lining gue heran juga kalau lining lama-lama seperti itu mungkin akan mati pasaran Indonesia leo menurutku ya leo ya kenapa? karena ya gitu-gitu aja yang dikeluarin ya tidak ada terobosan jadi cuma beda stripnya terus kasih beda namanya aja tapi untuk bahan-bahannya hampir-hampir sama aja ya leo ya hampir sama-sama aja nih terus bahannya full high carbon grafit ya leo ya sama nih terus gak ada yang istimewa ya leo ya jadi dari rakyat ini gak ada yang istimewa cuma sama seperti rakyat-rakyat yang lining-lining yang lainnya cuma untuk seri yang GeForce 77 ini lebih mendingan daripada seri GeForce yang 8-9 gitu ya leo ya yang 7-8-9 ya leo ya jadi ini lebih kelihatan lebih kelihatan agak lebih kuat begitu ya kalau di senar pun lebih bagus lebih bagus frame-nya ya oke groundworknya ada 72 seperti biasa ini itu karena ada 72 groundworknya ya leo ya terus warnanya ini ya semi-semi-dope gitu ya leo ya sama hampir sama semua ini semi-semi-dope ya terus di bagian bawahnya gini groundworknya bagian biasa ya satu persatu gini aerodinamisenya juga sampai sini sampai sini ya terus dia agak melebar sini ya agak melebar sedikit nih ini ya agak melebar terus ada aerodinamisenya sini ya leo ya oke jadi hampir sama-sama aja ya leo ya kalau kalian lihat yang seri Turbo X berapa ya aku lupa ada gak yang kebaran ya Turbo X 80 kayak 190 itu hampir sama-sama aja ya leo ya ini ya raketnya dari cara pegang raketnya terus ya feel-feelnya hampir sama aja dari raketnya Turbo X ya ini jadi GeForce G7 di harga raket 350 ribuan jadi banyak sekali yang tanya nih bang gimana enak gak bang ya raket ini ngerata-rata ya leo ya mohon maaf nih ngerata-rata raket ini yang di 500 ribuan ke bawah itu hampir sama-sama aja leo rasanya leo ya jadi ya gitu-gitu aja leo gitu-gitu aja oke tapi kalau sama Chenlong aku lebih suka Chenlong ya leo ya dari segi frame-nya karena ini nih mana raket Chenlong punya leo ya gue ambilin oh ini nih ada ini Chenlong 300 plus ya raketku jadi ya sama-sama aja leo nah high tension sleep same terus head happy high tension ya sama aja terus extra speed power ya sama-sama aja nih full high carbon gravity ya full high carbon gravity sama-sama aja leo ya spesifikasinya cuma yang membedakan mungkin gak tau juga nih apa yang membedakan ya hampir gak ada bedanya ya leo ya hampir gak ada bedanya ya leo ya bagian sinya pun lihat nih gak ada bedanya ya hampir gak ada bedanya leo oke dia udah pake Dynamic Optimum Frame sama Aerotech Beam System ya leo ya disini ada tulisannya jadi itulah yang membuat aku bingung dan akhir-akhir ini jarang mereview produk lining karena yang keluar gitu-gitu aja leo gitu-gitu aja jadi sama-sama aja untuk raket murahnya itu ya cuma beda stripnya beda namanya aja tapi untuk feelnya itu hampir-hampir sama aja leo ini aja sama channel plus aja hampir sama ya leo ya ini nah kalau disuruh memilih channel plus ataupun Giver 77 aku lebih suka channel plus ya tapi kalau yang ini untuk bonusnya lebih banyak yang ini karena tadi gue bilang dapet baju yang harga segitu tas senar sama grip itu sangat murah leo di harga raket 350 ribu ke atas itu dengan bonus seperti itu sudah murah sekali ya leo ya oke itulah tadi leaning G4 77 yang minta review-nya silahkan komen di bawah apa kalian berminat untuk beli atau tidak ya leo ya sebenarnya sama aja ya leo ya yang kalian incar mending bonusnya aja bonusnya itu lumayan ya leo ya tapi kalau untuk raketnya itu spesifikasinya hampir sama-sama aja di raket leaningnya harga 300-an sampai 500 ribuan itu hampir sama hampir-hampir mirip gitu ya hampir-hampir mirip gitu ya ya tergantung kalian sih mau yang selera warna seperti apa tapi kalau untuk lain-lainnya sama hampir sama ya gak tau juga leaning kok bikin seperti itu terus ya saranku bikin terobosan yang terbaru ya leo ya bikin terobosan terbaru jangan ngeluarin terbaru-terbaru terus tapi spesifikasinya hampir sama ya leo ya nanti pangsa pasaran Indonesia akan mati jadi ya begitulah oke demikian leo review kali ini gak panjang lebar karena ya kita mereview sesuai permintaan kalian ya leo ya jadi bukan yang aku suka juga kita review apa adanya ya leo ya jadi ya sudah begitulah video kali ini ya leo ya silahkan di subscribe kalau kalian ingin mendukung channel ini terus untuk update terus dan tidak ketinggalan berita terbaru nyalakan loncengnya dan di like kalau suka videonya silahkan di dislike kalau tidak suka videonya ya leo ya kita ketemu di video-video selanjutnya dan sampai jumpa dadah sub indo by broth3rmax